Intro Assalamualaikum wargi assalam Untuk menyambut penyelenggaraan pembelajaran tetap muka pada pandemi covid-19 SMA plus assalam telah menyediakan fasilitas untuk peserta didiknya sesuai dengan kebijakan protokol kesehatan yang telah berlaku seperti vaksinasi yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk pendidik dan tenaga pendidik Pembentukan Satgas COVID Sekolah Sarana-prasarana dan proses kurikulum masa adaptasi kebiasaan baru Pembelajaran tetap muka ini bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah saja Peserta didik yang telah diizinkan dan menyanggupi untuk melakukan pembelajaran tetap muka perlu menerapkan protokol kesehatan demi menjaga keamanan dan kesehatan bersama Hal pertama yang harus diperhatikan adalah penggunaan masker Jenis masker yang dianjurkan untuk digunakan adalah masker medis 3 lapis Disarankan pula untuk membawa masker lebih agar memiliki cadangan apabila masker robek atau sudah dipakai terlalu lama Sebelum masuk terdapat pengecekan suhu tubuh untuk mengecek kondisi peserta didik yang dilakukan oleh petugas Bagi peserta didik yang suhu tubuhnya melebihi batas 38 Celsius maka akan diarahkan ke UKS Bagi yang bersuhu tubuh normal akan langsung diarahkan untuk mencuci tangan Perlu diperhatikan juga cara mencuci tangan yang baik dan benar yakni menggunakan air mengalir dan sabun selama setidaknya 20 detik dan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di tempat pencucian tangan Segala sesuatu pada kegiatan bersekolah mengalami penyesuaian tidak terkecuali pada interaksi manusianya Peserta didik yang biasanya harus salam kepada guru pada kegiatan sapa pagi kini disesuaikan karena harus menjaga jarak Begitu pula interaksi peserta didik saat mengobrol dengan temannya yang harus tetap membatasi kontak fisik dan menjaga jarak Saat memasuki ruang kelas, peserta didik harus menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan Meskipun di masa pandemi, kebiasaan seperti doa pagi dan sholat duha tetap dilaksanakan Akan tetapi, mengalami penyesuaian yang semula dilaksanakan di lapangan dan di masjid kini diarahkan di dalam kelas dengan diawasi oleh guru Diharapkan peserta didik yang sudah mempunyai wudhu di rumahnya masing-masing agar tidak terjadi kerumunan saat berwudhu Untuk pembelajaran jumlah peserta didik dibatasi 50% dari keseluruhan jumlah kelas Dari jumlah total 36 siswa, maka yang harus ada di ruangan kelas adalah 18 orang dengan posisi yang telah diatur jaga jaraknya Dengan pembatasan ini, jadwal pembelajaran menjadi bergilir atau menggunakan sistem shifting Untuk menambah keamanan, SMA plus asala memberikan masker ataupun face shield bagi peserta didik yang dapat digunakan di ruang kelas Kemudian, peserta dianjurkan untuk membawa hand sanitizer sendiri baik berbentuk spray maupun gel dengan kadar alkohol minimal 60% Dikarenakan kantin sekolah yang masih dilarang untuk beroperasi maka bagi peserta didik dianjurkan untuk membawa makanan dan bekal dari rumah Tidak lupa pula untuk menerapkan etika bersin dan batuk meskipun telah menggunakan masker Setelah pembelajaran selesai, maka peserta didik diharuskan untuk langsung pulang tidak berkegiatan dan beraktivitas di luar jam pelajaran Kepulangan sekolah peserta didik pun diatur sedemikian rupa oleh pihak sekolah agar tidak terjadi kerumunan siswa Seperti keluar ruangan diatur menggunakan sistem per 5 orang peserta didik Menjaga jarak, kepulangan dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer Semua komponen harus dapat bekerja sama baik dari pihak sekolah yang menyediakan fasilitas dengan memadai dan peserta didik yang harus patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pembelajaran dengan mematuhi protokol kesehatan dapat berjalan efektif Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!